Halo, selamat datang di channel Garuda Mas Caya. Hari ini kita akan review sepeda motoristik Goda Golden Runner. Nah, ini bentukannya sangat mirip sekali ya dengan Ewing Fly Blue L. Nah, di sini saya lihat nih. Ini keren banget ya. Ayo, bagaimana penasaran? Lanjut saksikan ya. Di sini mari kita lihat bagian atasnya dulu ya. Nah, di sini ada lampu senja yang sangat keren banget ya. Tuh, ini mari aku coba matikan hidupnya. Nah, seperti itu. Terus mari kita lihat lampu sennya. Kita coba yang kiri dulu. Wah, ternyata ada di bagian atasnya lampu sennya ya. Mari kita coba untuk lampu sen kanannya. Wow, keren banget. Ayo, kita turun ke bawah. Nah, sekarang mari kita lihat lampu utamanya ya. Di sini ada lampu senja lagi ya nih. Ada dua ya di sini lampu senjanya. Mari kita coba nyalakan lampu utamanya. Wow, keren banget. Ini kita tambahkan lampunya lagi ya untuk lampu jarak jauhnya. Nah, ini dia. Ini saya apui sangat keren banget ya untuk lampu senjanya ini. Ada dua ya. Keren banget. Oke, sekarang mari kita lihat roda depannya ya guys. Nah, di sini roda depannya menggunakan bantuan tugas pastinya ya. Dan ukurannya yaitu 3.00 strip 10. Ini dia ukurannya ya. Terus di sini menggunakan sistem rem cakram. Wow, ini cakramnya tuh keren banget ya. Oke, mantap guys. Oke, berikutnya di sini kita lihat bagian dashboardnya ya. Di sini ada terdapat kantong yang cukup luas. Ini kita lihat. Nah, kantong yang cukup luas. Di sini ada terdapat charger USB lah. Oke, terus di sini ada terdapat gantungan buat plastik atau apapun itu ya. Ini bahannya terbuat dari plastik. Jadi pastinya ya hati-hati ya kalau terjadi patah seperti itu. Oke, di sini seperti biasa ada kuncinya. Oke. Sekarang mari kita lihat bagian setangnya. Di sini kita lihat setang bagian kiri dulu. Nah, di sini ada terdapat saklar untuk lampu jarak jauh dan dekat. Dan di sini ada lampu senjanya kiri dan kanannya. Nah, di sini ada telakson. Mari kita coba ya. Kita nyalakan dulu ya. Sekaligus nanti kita lihat panel display-nya. Ini panel display-nya udah digital ya. Oke. Kita coba telaksonnya. Oke, kenceng banget ya. Seperti motor-motor berbahan bakar bensin ya. Oke, keren banget. Oke, sekarang mari kita lihat setang bagian kanannya ya. Nah, di sini ada seperti biasa ya. Ada saklar untuk menyalakan lampu senja dan lampu utama. Dan di sini ada tombol perbaikan untuk controller ya. Dan di sini ada saklar untuk mengubah kecepatan dari 1, 2, dan 3. Oke, keren banget. Sekarang mari kita lihat panel display-nya ya guys. Nah, di sini ada panel display digital. Keren banget ya. Seperti display di kalkulator ya. Keren banget. Terus ini ada kecepatan speedometer. Dan ini adalah indikator baterai ya guys. Terus ini adalah jumlahnya 51 volt. Dan ini adalah jarak tempuhnya. Sekarang mari kita coba speedtest-nya ya. Di sini menggunakan standar 2. Mari kita coba kecepatan nomor 1 dulu. Berapa sih kecepatan maksimumnya? Oke. Kecepatan maksimum nomor 1 yaitu, wow, 51 km per jam. Sekarang mari kita kecepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 adalah... Wow, kenceng banget guys. 62 km per jam. Ini kecepatan nomor 3-nya berapa ya? Kenceng banget ini. Mari kita coba ya. Wow, kecepatan nomor 3 berapa ya? Wow, kenceng banget guys. Ini sampai bergetar loh. 67 km per jam. Wow, kenceng banget. Oke, sekarang mari kita lihat push-step untuk mengendar depannya ya. Di sini sangat luas banget tuh. Luas banget ya. Luas banget, nah luas banget kan. Oke, ini kita ukur ya dengan jengkal. Nah, ada 2, hampir 3 jengkal ya. Wow, keren banget. Ini bisa naruh galon ini ya. Ini sepertinya memuat 2 buah galon ini ya. Keren banget. Terus ini tabung gas ya pasti memuat 2 juga ini. Wow, keren banget ya. Oke, sekarang mari kita turun ke bawah belakang ya. Di sini kita lihat roda belakangnya sama-sama ukurannya yaitu 3.00 strip 10 sama dengan ukuran roda depannya. Terus di sini pastinya menggunakan bantu bus juga ya. Dan untuk remnya pastinya juga catran ya. Oke, keren banget. Ini ada, oh iya ini, ini shocknya ya, dual shock ya. Oke, dual shock. Oke, sekarang mari kita lihat bagian sampingnya ya. Di sini ya bodinya ini body seperti biasa. Terus di sini ya tidak ada push step khusus ya untuk pengendara belakang. Jadi untuk pengendara belakang itu push stepnya menggunakan di sini ya. Kakinya, taruh kakinya di sini. Oke, mari kita coba ya duduknya seperti ini. Oke guys, nah seperti gini ya. Hei, nah seperti ini. Jadi tidak ada push step khusus seperti tongkat kayak gitu. Nggak ada ya. Jadi di sini untuk push step pengendara penumpang di belakangnya ya guys. Oke, sekarang mari kita lihat bagian lampu belakangnya ya. Di sini ada terdapat lampu rem. Lampu rem utamanya mari kita coba nyalakan. Nah, seperti itu ya guys. Apakah ada lampu rem untuk mengegam rem? Apakah ada, apakah nyala ya? Nah, seperti itu. Nyala ya guys. Oke, sekarang mari kita coba lampu sen kiri dan kanannya. Ini adalah lampu sen kirinya. Terus, dan ini adalah lampu sen kanannya. Oke, keren banget ya guys. Oke, sekarang mari kita lihat dalam jognya ya. Untuk cara membuka jognya itu lewat sini ya. Bukan di jognya. Jadi putar ke kiri tanpa ditekan atau tanpa ditahan. Oke, langsung putar ke kiri. Nah, maka jognya akan terbuka ya guys. Mari kita buka. Nah, ini jognya luas banget ya. Tuh, liat luas banget. Oke. Dan ini adalah saklar NCB-nya. Ini dalam keadaan posisi on. Dan ini adalah keadaan posisi off. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalankan sepeda listrik kota Golden Runner ini ya. Sekarang mari kita coba nyalakan. Nah, disini seperti biasa ya. Yang menggunakan frene display ya untuk motor ya. Terus, perlu diketahui untuk motor listrik itu tidak akan bisa jalan kalau kita sambil genggang rem. Jadi, gang bisa jalan ya guys. Ada pengamannya seperti itu. Jadi, kalau mau jalankan sepeda motor listrik itu harus lepas remnya ya. Kalau mau rem, rem. Kalau mau tarik gas, tarik gas seperti itu. Oke, sekarang mari kita coba jalan mundurnya ya. Untuk cara jalan mundurnya ya. Seperti biasa ya. Sama ya. Yaitu tekan tahan tombol R ini. Nah, tahan. Terus tarik gas mundur. Nah. Oke. Seperti itu ya. Oke. Keren banget. Kita coba lagi jalan maju. Kita coba mundur lagi. Oke. Seperti itu ya guys. Keren banget. Oke. Sekarang mari kita coba fitur pada kunci remote alarmnya ya. Di sini mari kita coba fitur untuk anti-maling dengan suara. Tekan tombol kunci. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah. Masa peda motor listrik ini akan terkunci ya dengan suaranya juga ya guys. Oke. Nah. Seperti itu. Terus mari kita coba matikan. Tekan tombol muka kunci. Nah. Sekarang peda motor listrik ini bisa jalan kembali ya guys. Lihat. Nah. Aman kan. Terus mari kita coba anti-maling tanpa suara. Tekan tombol petir satu kali. Oke. Kita coba. Maka peda motor listrik ini akan terkunci tanpa suara ya guys. Nah. Nah. Tidak bisa jalan ya. Terus untuk mematikannya sama ya. Tekan tombol buka kunci. Nah. Maka peda motor listrik ini akan bisa jalan lagi. Oke. Kita juga bisa menghidupkan motor listrik ini tanpa kunci. Tekan tombol petir dua kali. Oke. Mari kita coba jalankan. Ini tanpa kunci ya guys. Tanpa kunci. Nah. Bisa jalan ya guys. Oke. Tembur. Sekarang mari kita coba tombol untuk pencarian di saat kita berada di parkiran. Dan tekan tombol lonceng. Nah. Maka akan ada penggunaan. Seperti itu ya guys. Oke. Untuk mematikan sepeda motor listrik ini. Tekan tombol buka kunci. Nah. Jadi sepeda motor listrik ini tidak bisa jalan lagi. Oke. Untuk fitur kunci remote alarm itu lengkap banget ya guys. Oke. Oke. Sekarang mari kita coba cara nge-charge-nya ya. Ini kotak charger-nya. Itu ada orang yang mirip. Apa ya. Oke. Oke. Sekarang mari kita buka. Mari kita lihat charger-nya. Ini charger-nya ya. Oke. Di sini mari kita lihat bagian belakangnya. Di sini charger-nya yaitu. Fokus nggak kameranya? Oke. Fokus. Tuh. Lihat. 48V 32Ah. Oke. Keren banget ya. Sekarang mari kita coba cara nge-charge-nya ya. Di sini kita colokan ke listriknya dulu. Ini abaikan saja guys. Ini adalah alat untuk mengukur konsumsi listrik. Di sini kita colokan ke sini dulu. Oke. Sudah tercolok ya. Ada indikator hijau seperti ini. Seperti biasa. Terus untuk coloknya seperti di sini ya. Oke. Nah. Atau muncul indikator merah seperti ini ya guys. Lihat indikator merah. Terus pastikannya untuk charge-nya itu kipasnya nyala ya guys. Oke. Seperti biasa ya. Untuk maksimal pengecasan sepeda motor listrik itu 4-5 jam. Kalau baterainya masih kurang sedikit itu ya sejam 2 jam cukup ya. Yang paling bagus itu kalau kita nge-charge setelah pakai. Setelah pakai di-charge setelah pakai di-charge. Itu yang paling bagus. Dan maksimal pengecasan adalah 4-5 jam seperti itu. Sekarang mari kita lihat konsumsi listriknya. Ini dia ya. 222 Watt ya. Ini anggap saja ya 250 Watt ya untuk charger sepeda listrik ini ya. Oke. Seperti itu. Oke. Cukup sekian dulu ya. Untuk preview sepeda motor listrik Golda Golden Runner ini. Ya ini bentukannya sangat mirip sekali dengan New Windfly Buel. Nah untuk fiturnya pun juga sama. Oke. Cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gerdomacai ya. Dadah. Dadah. Dadah.